Berikutnya kita ke informasi dari dunia kuliner. Mie yamin menjadi salah satu olahan mie yang banyak disukai. Mie dihidangkan dengan aneka jenis topping, mulai dari bakso urat, ceker, dan juga babat. Di Bandung ada sejumlah kedai mie yamin yang seringkali diburu pencinta kuliner. Wah, dimana aja nih kira-kira? Yuk kita ikuti perjalanan koresponden Kiki Hariadi. Salah satu kedai mie yamin legendaris berada di kawasan buah batu kota Bandung. Berdiri sejak 1992, kedai ini selalu menjadi favorit warga untuk santap siang. Mie yamin manis menjadi menu utama kedai ini. Mie diracik dengan kecap manis, minyak, dan juga bumbu-bumbu. Mie dihidangkan dengan aneka jenis topping, mulai dari bakso urat, ceker, dan babat. Ciri khas dari yamin ini adalah campuran sambal bawang, yang merupakan racikan dari pemilik kedai secara turun-temurun. Jadi membedakan yang baso kita, baso raya itu ya baso dari sambal bawang itu gitu. Cita rasa apa sih? Cita rasa itu pedas, manis, dan rasa bawang, yang utama rasa bawang. Cita rasa yang tidak berubah sejak dulu membuat para penikmat mie yamin ini ketagihan. Enaknya apa ya? Satu kualitas tekstur dari si mie-nya sendiri, terus rasanya juga khas, sama porsinya sih, porsinya banyak. Mie yamin legendaris lainnya berada di kawasan Naripan, kota Bandung. Yamin asin menjadi menu favorit di kedai bakso yang sudah berdiri pada 1990 lalu. Kecap asin digunakan dalam pengolahan hidangan ini, sehingga warna mie yamin yang dihidangkan tidak terlalu gelap. Berbeda dengan kedai lainnya, mie yang digunakan berbentuk pipih. Mie pipih karena kita pengen punya ciri khas, pengen punya keunikan tersendiri gitu. Jadi dibuat beda, kalau dari bahan-bahan semua sama, cuma supaya lebih bervariasi. Dalam sehari, kedai ini bisa menjual sekitar 200 porsi mie yamin di hari biasa. Sementara pada akhir pekan, 300 porsi mie yamin bisa habis terjual. Yaminnya enak, porsinya banyak. Ininya beragam, basahnya beragam. Ada siomai, ada basho, ada tahu, ada basho goreng itu. Tidak hanya dua lokasi tadi, di kota Bandung ada juga kedai mie yamin yang sudah berjualan selama lebih dari setengah abad. Lokasinya berada di Jalan Lodaya, kota Bandung. Menariknya, jika biasanya yamin tersedia dalam pilihan manis atau asin saja, di sini pengunjung bisa memilih yamin sedang yang rasanya memiliki keunikan tersendiri. Nah, sekarang Anda tinggal memilih nih, kira-kira mau yamin manis, yamin sedang, atau yamin asin. Kalau saya, karena suka manis, jadi saya prefer memilih yamin manis. Tapi sebenarnya meskipun basenya manis, Anda tetap bisa mencapurkan berbagai bumbu lain, atau saus, kemudian juga kecap, atau bahkan sambal, agar kemudian rasanya makin jos. Tapi jujur, buat saya meskipun polosan seperti ini rasanya udah oke banget. Saya lanjut makan dulu ya. Untuk menjaga cita rasa yamin, sang pemilik selalu ikut terlibat dalam proses peracikan. Cuma resep, dari dulu juga cuma gitu aja resepnya. Iya gitu, ya saya yang ini ngeracikin ini ya. Iya, jadi nggak sama orang lain. Untuk menambah cita rasa, pengunjung bisa memilih beragam topping untuk dinikmati bersama yamin, seperti siomai hingga ceker ayam. Enak ya, dari dulu. Saya tuh kesini SMP deh ya. Porsinya tetap banyak dia. Rasanya tetap sama. Jadi kuahnya tuh enak ya. Jadi kayak ada kaldu-kaldu gitu ya. Aneka miyamin legendaris di kota Kembang ini dibanderol mulai dari Rp28.000 hingga Rp50.000-an untuk satu porsinya. Kiki Ariadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya.